Selamat pagi saudara-saudara para petani desa Nyawangan, Icisan dan Tulung Rejo. Melanjutkan cerita laporan Mbah Selamet tadi malam di Polres Tulung Agung. Perlu saya sampaikan bahwa menurut pendapat saya, pemilik Indoko sangat ketakutan untuk nongol, untuk menampakkan diri. Karena diduga banyak kesalahan atau kejahatan yang sudah dilakukan. Satu, tentang pembayaran pajak. Itu harus kita usut tuntas. Kedua, masalah konservasi lahan. Yang ketiga, masalah penelantaran lahan. Yang keempat, pertanggung jawaban akibat banjir yang mengakibatkan kerusakan lahan dan kerusakan infrastruktur. Termasuk jembatan yang ada di antara perbatasan Tulung Agung dan Kediri. Berikutnya adalah, lahan SHGU itu untuk dimanfaatkan. Tetapi faktanya, lahan itu telah digunduli dan kemudian disewa-sewakan dengan judul yang aneh-aneh. Untuk itu, kepada para petani, jangan pernah kendor, jangan pernah patah semangat. Dan jangan mau diberhentikan oleh siapapun untuk tidak menanam. Apalagi sampean dalam keadaan butuh dan lapar akibat pandemi. Terus semangat, guyo perukun. Jangan hirukan siapapun. Apalagi orang-orang yang hanya mengaku memiliki, tetapi tidak pernah bisa menunjukkan dokumen kepemilikannya. Pesan saya, tetap gurih perukun. Semangat, bertani terus. Salam sehat, salam sukses. Monggo. Selamat menikmati. Selamat menikmati.